Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yuni Yunde Nah di video kali ini kita akan membuat bolu jebera kukus Untuk bahan-bahannya apa aja dan cara bikinnya gimana Kalian tonton videonya sampai selesai ya, terima kasih Pertama-tama disini kita pecahkan dulu 3 butir telur, ini suhu ruang Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair, ini kita kira-kira saja Kemudian tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan satu sendok teh SP Lalu kita tambahkan 150 gram gula pasir Dan kemudian ini akan kita mixer, gunakan kecepatan yang paling maksimal Ini dimixer sampai dia putih kental dan berjecak Untuk lama memixernya butuh waktu sekitar 7-8 menit Dan ini sudah putih kental dan berjecak ya teman-teman, kita matikan dulu mixernya Selanjutnya akan kita masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Ini sambil kita ayak, tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil Selanjutnya kita tambahkan 65 ml santan Lalu aduk perlahan supaya tepungnya tidak langsung berterbangan kemana-mana Kemudian baru nyalakan mixernya Ini kita mixer sebentar menggunakan kecepatan rendah Asal kecampur rata saja Kemudian aku menambahkan 100 ml minyak goreng Mixer lagi sebentar sampai tercampur rata menggunakan kecepatan rendah Selanjutnya aku juga menggunakan bantuan spatula Kita himpun yang berada di pinggiran wadahnya seperti ini Pastikan seluruh bahan sudah tercampur rata Dan kalau sudah, ini adonannya akan kita bagi menjadi 2 sama banyaknya Untuk setengah lagi, aku tambahkan beberapa tetes berwarna kuning Kemudian campurkan rata Dan yang setengah lagi, aku tambahkan pasta coklat black forest Aduk sampai tercampur rata Selanjutnya disini, aku menggunakan loyang diameternya 20 cm Diolesin dengan sedikit margarin Lalu aku alasin dengan kertas roti Oles lagi di bagian atasnya seperti ini Kemudian kita masukkan adonannya selang-seling bergantian seperti ini Ini kita lakukan sampai seluruh adonannya habis ya Dan di tahap ini, aku juga sambil memanaskan panci untuk mengukus Jadi nanti pas kita selesai, akhirnya sudah mendidih Siap untuk mengukus Setelah selesai, hentak-hentakan sebentar Kemudian kita bikin motif Dan sekarang siap kita kukus Ini air dalam pancinya, dia sudah mendidih Dikukus kurang lebih selama 35 menit Menggunakan api sedang Kemudian setelah matang, kita angkat Lalu kita keluarkan dari loyangnya Selanjutnya langsung saja akan kita potong-potong ya Bismillah Dari melihat caraku memotongnya ini Sudah kelihatan bolu kita super lembut banget Dan ini nampak bagian dalamnya sangat cantik banget Nah ini kelihatan dia super lembut sekali Super empuk Dan untuk rasanya ini aku jamin super-duper enak banget Manisnya pas, tidak bikin enak Manis, wangi, dan juga gurih Oke sekian dulu video hari ini Selamat mencoba buat teman-teman semuanya Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, di komen juga, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton